Hai Assalamualaikum salam sehat YouTube ketemu lagi dengan Radal05 saya akan menerangkan secara perlahan pemakaian DC2DC LM2596 bentuknya seperti ini menurut saya ini sudah lengkap sekali sudah ada indikator CCCV CH dan OK ini saya dapatkan dengan harga Rp25.000 per buah bila kalian ingin membeli cari yang terdapat potensiometer tiga buah seperti ini dan jangan lupa untuk membeli headsink mungilnya seperti ini harga headsinknya juga murah sekitar Rp700 per buah pemasangannya tinggal kalian tempel saja pada IC nya karena ini harus maksimum 3A maka penyolderannya harus benar-benar matang kalau perlu atas bawah seperti ini Oke pada video ini akan saya contohkan cara membuat driver LED untuk seluruh tipe LED HPL sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara subscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang bernama lonceng saya akan menunjukkan cara pemasangan LED HPL 10W sendiri seri maupun paralel seperti ini lalu kalian beri tegangan pada input modul dahulu disini saya menggunakan input tegangan switching 12 volt DC yang positif kalian pasang ke positif yang negatif kalian pasang ke negatif modul dan ini outputnya yang merah positif dan yang hitam negatif spesifikasi modul ini ini step-down DC to DC jangan salah mengerti tegangan inputnya antara 7 volt sampai 35 volt dan tegangan outputnya antara 1,15 volt sampai 30 volt tapi kalian jangan salah mengerti misal contoh disini saya menggunakan tegangan input 12 volt maka output maksimum yang dapat dikeluarkan modul ini sekitar 11 volt untuk pastinya dapat kita lihat di prakteknya nanti karena saya ingin mencoba LED HPL 10W apapun yang kalian gunakan kalian harus mengetahui spek dari HPL nya misal disini HPL 10W mempunyai spesifikasi tegangan antara 9,5 volt sampai 12 volt dan arusnya antara 700 miliampere sampai 900 miliampere dan ingat dayanya secara teori dapat kalian hitung dengan rumus daya sama dengan tegangan kali arus yang membuat sedikit masalah LED HPL itu sebetulnya murah seperti ini harganya tidak sampai 4.000 rupiah per buah tapi harga hatinya yang paling murah sekitar 10.000 per buah jadi dengan menggunakan modul ini kita dapat bisa mengatur suhu LED agar tidak memerlukan hatching dalam pemasangannya yaitu dengan cara mengatur besarnya tegangan maupun arus dan yang perlu kalian perhatikan dari pengalaman pemakaian arus jangan lebih dari 700 miliampere dan tegangan jangan lebih dari 11,5 volt oke untuk menggunakan modul ini yang digunakan sebagai driver kita harus setting dahulu modul ini setting sesuai dengan HPL yang akan kita gunakan untuk setting modul kita memerlukan meter analog maupun digital bisa pertama kita atur dahulu ke posisi pengukur tegangan DC pada meter disini saya pilih di modul 200 volt DC lalu pasang meter positif ke modul positif dan meter negatif ke modul negatif perhatikan pada meter terbaca masih 0 volt Oke saya pasang ke 220 kalian perhatikan meter dan indikator indikator modul tegangan output terbaca 8,6 volt dan pada modul yang nyala indikator 2 harusnya indikator 1 yang nyala bila kejadiannya seperti ini maka pada potensiometer 2 kalian putar ke kanan sampai indikator 1 nyala dan indikator 2 mati menurut spesifikasi potensiometer 2 ini berfungsi sebagai pengatur kapasitas charger oke akan saya putar ke kanan sampai indikator 1 nyala dan perhatikan mulai berubah putar ke kanan terus sampai indikator 1 saja yang nyala ya indikator 1 atau oke yang nyala kemudian langkah kedua kita atur besar tegangan sesuai yang kita inginkan dengan mengatur potensiometer 1 misal disini karena speknya antara 9,5 sampai 12 volt saya set saya tegangan ada di 10 volt ya sudah 10 volt langkah ketiga mengatur besar arus maksimum ingat arus maksimum yang kita atur misal kita inginkan arus maksimum 500 miliamper caranya kalian rubah meter ke pengukur arus pada meter saya lepas dahulu pengukur tegangan kemudian meter kalian rubah ke mode pembaca arus 10 ampere lalu kalian masukkan kabel meter ke pengukur amper perhatikan indikator modul saya pasang cek meter ke pengukur arus ya indikator 3 dan 2 yang nyala dan untuk mengatur besarnya arus maksimum dengan cara saya memutar potensiometer 3 oke saya coba atur di 200 miliamper saja saya atur di 200 miliamper ya sudah 200 miliamper lalu kita coba ke lednya udah bukan oke kita coba dengan melihat besarnya arus pada meter jadi saya lepas pengukur arus satu sisi saja seperti ini ini sebagai negatif dan ini positif kemudian kita langsung saya coba di lednya ini negatif oke perhatikan besarnya arus saya pasang positifnya dan arusnya terbaca 110 miliamper kenapa arusnya tidak maksimum karena tegangannya yang kita berikan kurang besar dan enaknya menggunakan modul ini karena kita bisa mengatur besarnya arus maksimum jadi berapa pun tegangan kita naikkan arusnya maksimumnya mengalir sebesar yang kita atur oke saya coba naikkan tegangannya dengan cara memutar potensiometer 1 ke kanan kalian perhatikan apa yang terjadi bila tegangan kita naikkan ya arusnya sudah naik menuju maksimum saya paksa agar maksimum saya putar ke kanan terus kalian perhatikan bila kita paksa memberi arus atau tegangan modul akan berkedip seperti ini ini sebetulnya mematikan secara otomatis oke saya kecilkan lagi tegangannya kalian lihat arusnya kecil sekali karena tadi diputus otomatis bila ada spek yang berlebih lalu akan saya pasang paralel HP L10W ini ya sudah nyala dan arusnya dapat kalian baca lalu saya coba pasang seri led HP L10W ini saya pasang tentunya tidak nyala karena tegangannya yang kurang karena inputnya 12V jadi output maksimum hanya 11V maka untuk led HP L10W tidak bisa dipasang secara seri karena tegangan input minimum yang dibutuhkan sekitar 19V oke kita lihat tegangan maksimum output bila menggunakan tegangan input 12V meter saya rubah dahulu ke tegangan dan saya pasang lagi tegangan terbaca 8,8V akan saya coba naikkan tegangannya kemudian saya coba atur kembali tegangannya ke 10V kalian perhatikan tegangan maksimum hanya terbaca 11,53V kemudian saya coba atur kembali tegangannya ke 10V tapi besarnya arus saya setting di 500mA sekali lagi enaknya menggunakan modul ini kita bisa mengatur panas pada led dengan cara mengatur besar arus maksimum yang mengalir pada led oke saya coba dengan arus maksimum 500mA kalian perhatikan bila tegangannya cukup maka arus yang mengalir akan maksimum sesuai yang kita inginkan mantap bukan? oke sekian keterangan saya mengenai driver dengan menggunakan LM2596 mudah-mudahan dapat menjadi referensi bila ada yang kalian ingin tanya kalian komentar saja pasti saya jawab terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati